Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman semua kembali jumpa dengan channel melonton informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar WiFi Oke ceritanya kemarin saya telah nembak WiFi tetangga dengan menggunakan router mercusi sini ya terus tiba-tiba enggak ada internet sama sekali ini kebetulan saya gunakan nembak WiFi mode WSP tiba-tiba enggak ada internet internet yang terkoneksi ke mercusi saya ini disebabkan make address-nya sudah diblokir oleh sumber WiFi ya teman-teman semua baik di sini ada solusinya kita jika router teman-teman tersebut itu diblokir oleh yang punya WiFi ya yang pertama sih harus minta izin dulu atau enggak kalau kita main main colong-colongan otomatis kita akan diblokir nah jika kita main nyolong-nyolongan terus make address kita diblokir itu bisa kita atasi dengan menggunakan make clown atau membuat make address secara custom atau membuat sendiri make address itu itu yang lebih simple sekali ya nanti nah disini ini saya akan coba betulan di router mercusi sini ada tersedia itu yang namanya make clown address untuk kita membuat adres palsu lagi make address palsu kemudian eh make address custom ya itu kita bisa membuat sendiri nah eh kita langsung ke tutorialnya ya saya akan masuk ke mercusinya dulu nah ini teman-teman lihat ini saya lihatkan ya ini terhubung tapi enggak ada internet sama sekali ini sudah diblokir ya kemudian saya akan mencoba membuat make clown make address clown saya akan login dulu coba saya cek oke saya login dulu ini saya akan lihatkan ke teman-teman semua ya nih tuh public wifi nya di ada tanda kali ini saya lihatkan ini di internet ya nah disini teman-teman lihat ini network sudah terkoneksi ke tp-link wr840n ya kemarin ya kemudian make address dari tp-link tersebut ini ada di bawah security nya juga ada masih tersambung tapi memang ini sudah diblokir ya nah sekarang saya akan coba membuat make address baru langsung saya akan coba masuk menggunakan make address baru ya Scroll aja kebawah seperti ini ya nah disini perhatikan teman-teman ada make clown coba perhatikan di dalam kolom use default make address ini kebetulan make mercuses ini menggunakan default make address nya ya nah coba sekarang klik klik anak panik bawah ini nah disini ada tiga pilihan klon current device make address dengan use custom make address nah bagi saya yang paling bagus disini adalah menggunakan yang use custom make address karena kita bisa membuat make address sendiri jika kita diblokir berapa kali kita bisa membuat make address berurangkali jadi ini yang use custom make address ini lebih bagus ya daripada klon current make address kalau menggunakan make clown sih enggak masalah ya tapi udah nantinya itu make clown kita itu takutkan di blokir lagi kita harus setting ulang lagi ya mode routernya coba sekarang saya akan menggunakan custom make address saya akan membuat sendiri ya saya coba pilih nah coba teman-teman perhatikan disini coba saya akan menggunakan make address ya disini coba saya akan buat terus er oke oke coba saya lihat seperti ini ini sudah saya buat ya nah setelah teman-teman buat seperti ini silahkan klik save nah jika eh dia menolak berarti make address ini belum pas ya berarti kita harus buat baru lagi coba saya cek lagi saya buat baru lagi saya buat B2 C4 E3 BB 23 12 coba sekarang saya kelihat apakah ini bisa digunakan ya coba saya sekarang klik save nah berarti ini sudah bisa ya teman-teman semua ini berarti make address yang kita buat ini sudah berfungsi ya ini yang custom ya kalau yang yang klon ini coba saya coba klon ini otomatis sudah mengklon make address yang default ini ya ini kebetulan yang defaultnya ini saya lihat ini dia yang defaultnya ya C0252F7ABB3B kalau kita buat klon ini jadinya 2034FBDE56E4 ini bisa kita gunakan nah jika teman-teman memiliki router yang belum support istilahnya belum support dengan use custom make address bisa juga menggunakan klon make address ya nah disini kebanyakan klon make address sudah disiapkan secara default oleh router kemudian ini saya pakai router merjusis MW306R ya oke coba saya akan coba menggunakan use custom make address saja ya ini sudah saya buat tadi ya teman-teman coba saya save kemudian saya yes nanti untuk klon make address nya itu saya akan coba ya ini kita tunggu hingga 100% apakah kembali lagi tersambung atau enggak apakah sudah memiliki internet atau enggak nantinya coba nanti saya akan lihat kita tunggu ini masih reboting ya oke coba sekarang saya hubungkan ini mungkin masih rebot ya oke tidak terhubung masih mengontek apa namanya ini masih tidak terhubung tidak ada internet ya oke coba sekarang kita oh ini sudah lost contact ya saya akan hubungkan lagi oke ini merjusis oke ini teman-teman bisa lihat mungkin ini sudah terhubung ya coba sekarang saya cek di dalam router merjusisnya nah ini sudah enggak bisa login karena kita sudah berhasil lagi terhubung ke merjusisnya oke ini saya lihat saya lihatkan ya apakah sudah memiliki password atau memiliki berbagi kata sandi nah kita sudah berhasil login tersambung kembali dengan internet walaupun perangkat kita itu di blokir make address kita itu di blokir oleh yang punya wifi nah seandainya di blokir lagi silahkan buat custom lagi ya terus seperti itu di custom sampai yang punya wifi itu mungkin ya nyerah juga nantinya ya oke untuk make clone silahkan saja buat seperti itu ya teman-teman semua oke mungkin sampai disini mungkin ada yang pertanyaan nah bagaimana dengan penjelasan saya tadi mungkin teman-teman sudah paham semua ya berarti intinya jika perangkat teman-teman di blokir itu silahkan mengaktifkan make address yang clone jika sudah support dengan roternya silahkan menggunakan make address use custom saja oke sampai disini saja perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan ataupun kritikan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan share dari video-video dari channel Antoni Informasi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh